Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mau bertanya cara menghafal dan menjaga hafalan dari Sheikh Ali Jabir Seperti itu karena dikarenakan kita sebagai pekerja di Korea yang super padat jadwal kerja kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya mendorong orang yang bekerja banyak baca gak usah banyak hafal Karena saya tidak mau banyak penhafal Al-Quran tapi salah baca Sekarang mulai muncul di Indonesia metode mudah hafal Al-Quran Saya juga punya cara mudah hafal Al-Quran Saya punya cara mudah hafal Al-Quran satu halaman dalam satu minit Bisa hafal Tapi mohon maaf terus habis saya hafal Ternyata tajwid saya tidak sempurna Bacaan saya salah semua Buat apa saya hafal dalam dasar yang salah Boleh hafal asal ada satu syarat Bersama guru yang memimpin kita Bersama ustad yang menarahkan kita Yang memperbaiki bacaan kita Kalau hanya hafal surat-surat pendek Sesuai kemampuan sambil menjalani kerja boleh Sambil bekerja Saya kasih cara mudah menhafal Al-Quran Pertama harus target Buatkan target Satu hari saya mau hafal berapa Ini kembali kemampuan masing-masing Ini satu Misal hari ini saya mau hafal satu ayat Selama anda menjalani kerja Hafal itu saja satu ayat Yassin 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 Itu saja Sambil datang majikan Yassin Yassin Satu ayat Kembali kepada Masing-masing harus buat target Kalau bisa tuliskan juga targetnya Tuliskan Simpan di kamar Apalagi kalau bisa Simpannya di depan pintu keluar Begitu setiap keluar anda baca sendiri Target saya hafal satu ayat hari ini Atau ada orang mampu lima ayat Berarti lima Ayat Ini harus Ini langkah pertama Targetkan Hafalanmu mau berapa Dalam satu hari Yang kedua Ulangi target itu Diulangi berkali-kali Mohon maaf Walaupun sudah berhasil hafal Tidak boleh tambah lagi Sebelum dikuatkan hafalan itu Misal ada orang Eh cuma satu ayat sudah hafal Sudah saya tambah lagi dua ayat Tidak boleh Kalau sudah target Ya ikutin target Satu ayat satu hari Batu satu ayat satu hari Tidak boleh satu hari ini satu ayat Besok lima ayat Lusa tiga ayat lagi Tidak boleh seperti ini Target harus jelas Karena ini salah satu Memprogramkan otak kita Membantu Fokus dan konsentrasi Yang ketiga Setiap ayat yang anda hafal Bacakan di dalam salat Sunnah qabliya Ba'diyamu Atau di dalam salat wajib Misal Aku hafal Tiga ayat Bertama Sarut al-Muzzammil Anda pas salat Baca surat al-Muzzammil Habis al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal-Muzzammil Qumil layla illa qalila Nisfahu awinqus minhu qalila Allahu Akbar Rakaat kedua Ulang lagi tiga ayat tersebut Ulang lagi tiga ayat tersebut Menapa Ini salah satu cara Menguatkan hafalan kita Misal saya kasih contoh Hafal Qulhu tidak Qulhu hafal Kenapa hafal Sering diulang ya Sering diulang Qulhu mulu Rakaat pertama Qulhu Rakaat kedua Qulhu lagi Sampai saytan datang Eh Qulhu mulu Saytan aja ikut hafal Saking banyak sering kita ulang Makanya sering muncul was-was Aku udah baca Qulhu belum ya Bernanggah tadi Habis al-Fatiha Aku udah Kadang-kadang binung Pas ruku Aku tadi baca Qulhu belum ya Sudah saking sering terulang Sudah terlupa Makanya salah satu cara Menuatkan hafalan Selain kita menulang Kita ganti-ganti Misal Rakaat pertama Quliyah wal kafirun Rakaat kedua Iza ja'a nasrullah Rakaat ketiga Beda lagi Pas salat sunnah Beda lagi Surah-surah yang pendek Jangan itu aja Dari lahir sambil wafat Qulhu 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 Mulu Ini salah satu yang membantu Untuk memuatkan Hafalan kita Kembali lagi Target Harus ada target Anda mampu Sesuai kemampuan Ada yang mampu Satu ayat Ada yang mampu Lima ayat Ada yang mampu Sepuluh ayat Setiap hari Berarti tuliskan targetmu Tapi fokus target Kalau sudah tuliskan target Jangan berubah-rubah Oh hari ini Ternyata gampang lima ayat Yaudah besok sepuluh ayat Dah boleh Tetap menjaga target Sampai tuntas Jumlah hafalan total Dari ayat-ayat yang kita ingin hafal Yang kedua Adalah Membaca sering berulang Yang ketiga Dibaca Di dalam salat-salat kita Terus yang terakhir Dengar Sering mendengar Khususnya Di saat mau tidur Anda mau tidur Malam hari Sudah anda hafal Satu halaman Surah Ar-Rahman Sebelum anda tidur Alhamdulillah sekarang Handphone Bisa setel Surah Ar-Rahman Dari ayat sekian Sambil ayat sekian Dengarin Walaupun tidur Subhanallah ini salah satu rahasia Walaupun anda tidur Tapi otak kita tidak tidur Justru otak kita merekam Apa yang dia dengar Makanya subhanallah ketika kita tidur Dengar suara Walaupun tertidur Insya Allah jangan khawatir Akan tersimpan hafalannya di otak Begitu kita bangun Ada bayangan-bayangan ayat-ayat yang kita Sudah hafal atau yang sudah kita baca Insya Allah dengan empat cara ini Target Banyak baca Banyak simak Mendengar Walaupun waktu tidur Yang terakhir Bacalah hafalan-hafalan Yang anda sudah targetkan Di dalam salatmu Salat sunnah Salat wajib Atau salat tahajjud Termasuk salat duha Salat duha Tidak harus Dhuha Tidak harus Syamsi Dhuha Bebas Surah mana saja kita boleh Selain surat Al-Fatihah Termasuk dari hafalan Yang kita baru Baru hafal Wallahu ta'ala alam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati